Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 Dimana saja berada. Semoga Allah Ta'ala memberkai kita semua. Wabil khusus SEM sebagai penyiar hari ini. Semoga Allah Ta'ala menyayangi beliau beserta keluarga. Begitu juga untuk kita semua. Sebagaimana tadi judul tentang masalah warisan di dalam grup fans RSB. Meminta itu ya. Jadi sebenarnya ketika di sekolah agama atau pesantren. Itu ada namanya pelajaran paraid. Jadi ilmu al-faraid. Jadi ilmu menjelaskan tentang masalah warisan. Itu cukup-cukup menyita waktu juga untuk belajar. Dan tanda kutip nanti kan ada hitungan-hitungannya kan. Seper dua, seper empat, seper delapan. Kemudian itu lagi dua per tiga, seper enam. Jadi ada itu bahagiannya. Sepertiga ya itu. Dua per tiga tadi sudah juga dibahas ya. Jadi itu untuk ashabul furud. Nah yang kita bahas pada hari ini. Bukan tentang masalah matematiknya. Tapi masalah pandangan umum, masalah warisan. Jadi warisan ini, kalau dalam bahasa Al-Quran itu ya. Kalau dalam bahasa fikir, fara'id. Ini harus kita dudukkan dulu. Ini harta benda atau amanah. Jadi warisan itu ada sebagian orang merasa itu harta benda. Jadi kalau meninggal, orang yang ada hubungannya dengannya. Maka dianggapnya, wah ini rejeki nomplok. Tapi sebaliknya, ada sebahagian memandang ini amanah. Ketika didapati harta warisan itu, harusnya digunakan untuk yang baik. Begitu. Di dalam kitab Matan Rahabiyah, tentang bahas masalah waris ini kan. Nah jadi, intinya itu, penyebab waris itu tiga. Kalau ada tiga ini, seorang itu akan dapat waris pernikahan. Jadi pasangan meninggal, pasangannya satu lagi mendapatkan warisan. Wawaniqaun, wawalaun, wanasab. Wala itu berarti Tuhan memerdekakan hamba. Zaman sekarang sudah nggak ada ya. Wanasab, keturunan. Jadi anaknya, cucunya, kan begitu. Ada hubungan darah, saudaranya, orang tuanya. Ya seperti itu. Kakeknya dan lain sebagainya. Jadi, dari warisan ini, kita harus renungkan. Tidak hanya tentang harta benda yang ditinggalkan, tapi juga tentang nilai-nilai. Ada amanah dan tanggung jawab. Jadi kalau orang tua meninggal, lalu meninggalkan warisan, ini ada amanah. Ada nilai-nilai perjuangan yang orang tua dulu lewati untuk dikumpulkan kepada anaknya. Jadi anak itu bertanggung jawab. Ada harta ini dibuat untuk apa? Seperti itu. Kadangkala, piciknya anak-anak yang kurang akalnya itu. Dia ingin orang tuanya cepat meninggal supaya dapat warisan. Warisan harta benda memang membawa manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, perlu diingat bahwa harta benda tidak kekal. Karena sejatinya harta itu, ada yang dimakan, ada yang dipakai, kan gitu. Ada juga untuk sebagai bekal akhirat. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai bakal usang, dan yang dinafkakan di jalan Allah itu akan menjadi sebagai kawan dia di akhirat. Harta bisa habis dimakan waktu. Dan tidak selalu membawa kebahagiaan. Jadi bukan punya harta ini otomatis bahagia. Jadi harta itu juga tidak serta-merta membuat orang bahagia. Buktinya, kasus 271 triliun yang lalu, mungkin mereka senang. Tapi akibat sudah terbongkar bagaimana cara mendapatkan harta dengan cara tidak baik, akhirnya mereka hindakan gitu. Namun, harta itu juga sebagai kemudahan bagi kehidupan. Jadi, warisan nilai-nilai yang lebih penting daripada harta adalah seperti kejujuran. Bagaimana orang tua itu dulu mendapatkan harta. Lalu setelah kita menerima, harusnya kalau nilai kejujuran yang mereka usung di dalam kehidupan, anak ini juga dalam masalah harta juga harus jujur. Udah itu ada nilai kasih sayang. Karena kasih sayangnya pendahulu-pendahulu yang meninggal itu, kita dapat. Jadi kan ada istilah di dalam Facebook itu. Kita itu bukan pewaris, tapi perintis katanya gitu. Jadi orang tua kita juga boleh merintis. Susah dia untuk mendapatkan itu. Lalu anak-anak mungkin pewaris. Dan ada nilai kerja keras. Kalau ibaratnya orang tua itu punya usaha tambah, bagaimana dia merintis dari hal-hal yang boleh dikatakan mulai mengolah tanahnya, memasukkan bibit udangnya, dan lain sebagainya. Itu ada nilai kerja keras. Jadi anak-anak ketika mendapatkan harta warisan, bukan serta-merta menjadi mental mengharap saja. Mental yang modelnya berpangku tangan harus menghabiskan harta itu. Tapi harusnya ketika dapat harta, kerja keras juga terwarisi dari harta itu. Dapat diwariskan melalui contoh dan pendidikan. Jadi ketika orang tua itu langsung membagi waris kalau sudah meninggal, berarti itu kan mendidik kepada keturunannya. Ibaratnya seorang ibu ini, ya suami dia meninggal kan. Jadi dia nggak menunggu-nunggu sampai puluhan tahun baru berbagi. Ini salah. Jadi dia mau menjelaskan ini pentingnya agama anak. Kalau ibaratnya sudah 100 hari, contoh di tempat kita kan banyak penggunaan mungkin disepakati. Sedekai ini, sedekai itu. Jadi sudah 100 hari, ya sudah bagi. Itu sudah cukup lama juga sebenarnya. Kalau bisa, ya segera gitu. Mungkin 3 hari, ya. Cuma kan kadang-kadang ada persinggungan masalah adat, ya kebiasaan. Jadi kesepakatan ini sampai pula 5 tahun, 10 tahun, begitu. Itu nggak benar itu, Sam. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal bagi generasi penerus untuk menjalani hidup dengan baik. Karena pesan yang ada tadi, ada kejujuran, kasih sayang, kerja keras, dan mewariskan contoh dalam pendidikan masalah keagamaan. Jadi kalau kita tengok warisan amanahnya macam mana? Iya, tadi kan cerita masalah harta benda. Warisan amanahnya bagaimana? Bagi umat Islam, warisan juga merupakan amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Kita diwajibkan untuk mengelola warisan dengan adil dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan sekedar terkesima dengan banyaknya harta, tapi di situ ada tanggung jawab. Makanya harta ini pertanyaannya dua di akhirat. Dari mana kau dapat, ke mana kau gunakan. Seperti itu. Jadi kalau dapatnya cara yang nggak baik, digunakan cara yang nggak baik, banyak kali nanti pertanggung jawabannya di akhirat. Jadi ini tips mengelola warisannya ya. Pertama, pahami isi wasiat jika ada wasiat. Jadi tidak langsung bagi waris, selesaikan wasiatnya dulu. Pelajari dan patuhi isi wasiat tersebut. Ya, kalau seandainya ada wasiat nanti tolong badalkan haji, wasiat kurban, wasiat sampaikan ini untuk masjid, gitu. Pahami. Itu pesan dia. Lalu selanjutnya, itu kalau ada harta, kalau nggak ada, bagaimana? Itu kan tergembali ke kesepakatan keluarga ya. Selanjutnya, musyawarah keluarga adakan perbincangan pembagian warisan dengan adil dan damai. Kalau udah selesai waris, kalau mau bagi rata, itu terserah. Yang penting syariat Allah dulu dilaksanakan. Jadi kalau setelah itu baru disatukan balik, udah tahu kita masing-masing. Lalu kita sepakati, udah bagi rata saja. Ini bukan menjadi sebagai ketentuan awal. Tapi tetap melaksanakan hukum Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan lewat petunjuk Nabi kita juga. Selanjutnya, gunakan harta warisan dengan bijak. Jangan gunakan harta warisan untuk hal-hal konsumtif. Dan boleh dikatakan juga sampai negatif. Gunakan hal untuk bermanfaat, untuk pendidikan, investasi, membantu orang lain. Seperti itu. Jadi terakhirnya, 3 tips untuk mengelola harta warisan yang baik. Jaga silaturahim antar keluarga lah warisan tadi. Tidak hanya tentang harta benda, tetapi juga menjaga kedekatan kepada mereka. Kadangkala kan, udah berbagi. Ini saudara-saudara orang tua ya, udah meninggal. Ini macam napsu-napsi antara abang, adik, kakak. Ya sudah, macam nggak ada persaudaraan. Salah ini. Jadi harusnya mereka itu memahami bahwasannya ini adalah pesan dari orang tua kita. Dikasihnya ini pengorbanan terakhir. Supaya untuk kebaikan kita. Kasih sayang mereka kepada kita. Jadi harusnya harta itu menjadi tambah dekat. Karena pesan dasarnya itu ingat daripada orang tuanya. Seperti itu. Kurang lebih sam ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, iya. Iya, iya. Bentar ya. Saya sambil ngunya. Jadi warisan tadi, harus pakai surat itu ya. Wasiat itu namanya. Waktu dia hidup kan, bisa saja. Kalau ucapan, ada saksi. Kalau surat, ya ditanda tangani sebagai kesepakatan. Kalau wasiat, wasiat itu sebelum meninggal ya. Iya, Sam. Iya. Oh, iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Benarnya kalau cerita mau rinci tentang warisan ini. Usat-usatnya dipanggil. Iya, dipanggil ke rumah itu. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan. Kalau cuma lewat chat, bukan membatasi ya. Agak ada pertimbangan juga. Katakan ini terjadi dengan Ayah Arkan ya. Boleh jadi, iya, contoh. Ayah Arkan mau berbagi. Saudara Ayah Arkan nggak mau. Makanya di sini perlu kesepakatan. Panggil pihak desa. Panggil orang-orang tua. Ini nanti kalau sudah sampai kesepakatan. Ini kan penguat ini. Penguat. Berarti ada pihak yang tidak mau berbagi. Kenapa pula dia tak mau berbagi? Harus ditanya. Seandainya memang apa, bawa ke pengadilan. Kalau memang mau lebih besar lagi kan masalahnya kan gitu. Jadi sebenarnya, kalau sudah meninggal, ya cepat-cepat aja berbagi. Jadi begitu Ayah Arkan ya. Iya, harus ada. Kalau nggak mau pula, macam mana. Wasiat harus diselesaikan. Bahkan kalau ada wasiat katanya jangan berbagi waris, itu juga nggak boleh didengar. Karena menabrak hukum Allah Ta'ala. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Ini suarisan. Maksudnya? Amanah. Tidak. Maksudnya kan warisan itu kan jadi nilai amanah. Amanah itu kan sebagai sesuatu yang dipikul. Bukan sekedar. Ini kan lebih kepada harta yang ditinggalkan. Tirkah. Kalau bahasa kitab itu, warisan itu tirkah. Tirkah itu ya harta yang ditinggalkan. Jadi ini sebenarnya yang kita ceritakan pada hari ini. Gambaran tentang apa nilai di dalam warisan itu. Kan ada harta benda juga nilainya amanah. Sayalah menitipkan sama Sam. Ini ada tolong sampaikan kepada seseorang. Bendalah. Itu kan amanah. Nah, harta itu juga amanah kan. Amanah dari orang tua. Supaya digunakan. Pesan itu bahasa Sam. Bahasa saya amanah gitu. Jadi kalau ketika kita mengatakan amanah. Amanah kan bahasa Arab itu. Artinya ketika itu kan. Ini kepercayaanku loh. Kalau pesan ini nanti bisa meluas. Bahasa Inggrisnya message. Jadi pesan dimaksudkan itu tolong disampaikan untuk yang bagus. Jadi amanah. Ini ada harta. Kalau kau gunakan. Apakah berdosa orang yang telah menitipkan harta itu. Ibaratnya warisan ya. Ibaratnya digunakannya untuk judi online. Untuk berzina. Untuk mabuk. Apakah dosa? Tidak. Dia sudah apa. Berarti kau yang gak menunaikan amanah. Kan gitu. Seharusnya harta itu membuatmu tambah dekat kepada Allah. Seperti itu Sam ya. Gak bisa. Itu namanya ego. Iya. Kalau memang ego. Orang begitu tuh. Adukan saja ke pengadilan. Atau bawa pihak. Yang punya kekuatan. Masa suka-suka dia. Dalam hidup ini kan ada aturan. Masa pakai. Celana dalam. Pakai apa dulu. Celana biasa. Baru pakai celana dalam. Itu kan orangnya sableng itu. Emang ada pertanyaan lagi masuk? Oh iya. Oke. Iya. Jadi. Warisan adalah. Karunia Allah SWT. Yang harus. Disyukuri. Dapat warisan. Alhamdulillah. Tapi. Dari itu pula. Jadi ujian bagi kita. Apakah warisan ini. Memudahkan kita untuk masuk surga Allah. Atau sebaliknya. Membuat kita. Jauh daripada. Serahmat Allah. Mari. Kalau kita dapat warisan. Kita kelola warisan dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah. Yang diberikan kepada kita. Jadi dapat warisan. Harusnya. Ini semua menjadi. Bekalan bagi diri kita. Agar. Nilainya. Adalah. Positif. Mudah-mudahan. Saya. Seluruh. Pendengar setia RSB. Sam. Dan seluruh jajaran. Penyiar. Allah mudahkan. Ketika dapat harta. Harta itu. Hendaknya kita gunakan. Untuk kedekatan kita. Kepada Allah SWT. Kiranya demikian saja. Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.